Welcome to Good Afternoon dari Yunani. Bentrokan keras berlangsung di kota Thessaloniki, sementara itu di Yaman. Perang saudara masih berlanjut, sembilan warga sipil tewas dalam serangan udara terakhir. Selengkapnya dalam World in 90 Second. Dari Yunani, bentrokan keras berlangsung antara aktivis sayap kanan dengan aparat setempat dalam sebuah demonstrasi memprotes pergantian nama negeri tetangga Makedonia di utara Yunani. Terkurang dari 300 demonstran terlibat ricoh. Memprotes pergantian nama negara tetangga former Yugoslav Republic of Makedonia menjadi Makedonia Utara. Hal ini dinilai dalam jangka panjang dapat menjadi alasan mencaplok wilayah Makedonia Selatan yang saat ini menjadi salah satu provinsi di Yunani. Senin waktu Israel, putra mahkota kedua kerajaan Inggris, Pangeran William, tiba di bandara Ben-Gurion Tel Aviv, Israel setelah menempuh perjalanan udara dari Jordania. Ini adalah kali pertama anggota keluarga kerajaan Inggris mengunjungi Israel. Kerajaan Inggris memiliki sejarah panjang di kawasan ini termasuk perannya dalam perjanjian Balfour tahun 1948 yang membangun wilayah demokrasi Palestina dan Israel dan masih memanti konflik wilayah hingga saat ini. Dari kota Amran, Yaman, setidaknya 9 warga sipil tewas dalam serangan udara pimpinan Koalisi Arab Saudi pada Senin waktu Yaman. Para korban yang mayoritas anak-anak dan wanita tewas saat serangan udara mengenai kediamannya. Tak kurang dari 20 warga lainnya turut terluka dalam serangan ini. Perang saudara di Yaman masih terus berlangsung sejak tahun 2014 saat kelompok bersenjata Houthi menguasai sebagian utara Yaman dan ibu kota sana dan memaksa pemerintah berkuasa menyikir untuk sementara.